Kenapa Allah gak bisa kelihatan? Kalau anda pernah dengar riwayat, Nabi Muhammad SAW waktu pulang dari Gua Hirah, menerima pertama ikhra' bismillahirrahmanirrahim, itu selama 40 hari, 40 malam gak bisa bangun dari ranjang. Gemetaran ketakutan. Tahu alasannya kenapa? Dengarkan hadis dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, telah datang kepada saya Jibril dengan poster aslinya sebagai malaikat. Dimanapun saya melihat atau memandangkan pandangan saya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, di langit, di sana saya temukan badan Jibril memenuhi langit. Dan Jibril dikarunir oleh Allah enam ratus ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Itu Jibril AS. Nabi Muhammad SAW gemetar 40 hari berpulang-pulang karena melihat itu. Ketakutan luar biasa gitu. Itu baru Jibril AS. Ya jadi manusia memang kata para ulama, kalau Allah perlihatkan malaikat mungkin bisa mati. Kalau manusia diperlihatkan iblis oleh Allah, mungkin manusia bisa mati melihatnya. Jadi ada hal-hal yang Allah sembunyikan dari pandangan manusia, karena berbahaya kalau mereka melihatnya. Tidak mampu, manusia terbatas. Ya itu tidak tahu. Kita bahkan tidak tahu oksigen yang akan kita harap ini, yang mana berbakteri, yang mana tidak. Kita tidak pernah tahu itu. Jadi manusia sangat terbatas. Jadi jelas sekali konsepnya, bahwasannya kita tidak bisa melihat Allah SWT. Ada alasannya. Lalu kita jawab, kenapa kira-kira ada alasannya yang tidak bisa kelihatan. Kalau anda sholat, anda selalu mengatakan Allahu Akbar. Apa itu Akbar? Itu dalam bahasa Arab namanya sigamubalaga. Sesuatu yang melampuhi batas. Orang Arab itu kalau melihat sesuatu, misalnya benda besar, dia mengatakan kabir. Tapi kalau di pandangan mata dia tidak lebih besar daripada itu, dia mengatakan akbar. Jadi kalau kita sedang menggunakan kalimat dalam sholat Allahu Akbar, kita sedang menggunakan dalam grammar bahasa Arab, ya dalam arti bahasa Arab bahwasannya, saya mengakui Allah adalah zat yang paha besar. Tidak lebih besar dari dia lagi. Tidak lebih besar. Tidak lebih besar dari dia.